Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menanggapi pemberontakan tentara bayaran Wagner yang gagal dan berakhir dengan pengasingan pemimpinnya Yevgeny Prigozhin pada 23-25 Juni 2023 lalu. Shoigu menilai, pemberontakan itu gagal karena tentara Rusia setia dengan sumpahnya dan tidak terbuai akan upaya destabilisasi musuh. Hal ini ia sampaikan saat berbicara dalam konferensi video dengan komandan-komandan Rusia Senin 3 Juli 2023. Menurutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengambil sikap tegas terkait pemberontakan Wagner. Shoigu lantas menggarisbawahi kesetiaan pasukan Rusia saat peristiwa itu terjadi. Ini terkita pertunjungi kami di получается dari se tenir pobaya dirijakan oleh ant官 Mahabir考rudan Skut. Lalu memoriais tapi mainlandnya sudah dimilai kaitukan seekor tentara dari learned Financial UAda dan Kabupaka. Provokasi tidak menyebabkan kegiatan agar 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 mengembangkan kemampuan mereka. Terima kasih kepada pemerintah sebuah perusahaan yang baik. Shoigu sendiri merupakan salah satu sosok yang diincar oleh Prigojin saat meluncurkan pemberontakan. Prigojin menuduh Shoigu inkompeten dan mendesak Putin untuk mendepaknya. Namun, Putin memutuskan untuk membela jajarannya. Akhirnya, Prigojin membatalkan pemberontakan dan bersedia mengasingkan diri ke Belarus. Terima kasih telah menonton!